Intro Sahabat Permata TV yang tercinta Satu lagi kami persembahkan sebuah karya terbaik dari Ese Mintarja Bercerita tentang kisah kehidupan rakyat Jawa di masa lampau Penuh dengan kesederhanaan, nilai-nilai luhur kemanusiaan, keprihatinan, pengkhianatan Ketakutan yang mencekam, kesabaran, kebijaksanaan Cita-cita yang mulia dan cinta anak manusia Diwarnai oleh ambisi-ambisi yang tak terkendali Kekerasan, perampasan hak-hak manusia secara paksa Sehingga kisah ini merupakan ramuan kisah terbaik yang akan memberikan hiburan yang bermanfaat Kepuasan dan hikmah tinya dataranya kepada panjenengan semuanya Dengan judul Tanah Warisan Pada kesempatan yang sangat baik ini Kita masuk pada seri yang ke-31 Selamat Menikmati Di akhir kisah sebelumnya disebutkan Temunggul ternyata memiliki kelincahan yang cukup Ia tidak melawan lawannya yang berpuda seorang diri Dengan tangkasnya mereka meloncat-loncat berputaran Supaya lawannya menjadi bingung Dan kadang-kadang kehilangan pengamatan Dalam keadaan demikian lawannya selalu membawa kudanya berlari beberapa langkah menjauh Kemudian berputar dan menyerang dengan dasarnya Pedangnya terayun-ayun menyambar lawan-lawannya Anak-anak muda yang lain pun telah melibatkan diri di dalam perlawanan itu Suwelo ternyata gigih juga Apalagi pengawal-pengawal yang lebih tua daripadanya Orang-orang panembahan sekar jagat itu ternyata telah masuk ke dalam suatu perangkap yang ketat Sulitlah bagi mereka untuk dapat keluar lagi dari halaman itu Dengan dada berdebar-debar Mereka melihat wajah-wajah anak Candi Sari yang telah menjadi merah membara Selama ini mereka telah menekan diri Menahan setiap niat untuk melakukan perlawanan Kini dada mereka serasa meledak Ketika keringat telah menetes dari kening dan membasahi hulu-hulu senjata Maka lenyaplah segala keraguan Dengan demikian maka perkelahian di antara mereka itu pun menjadi semakin lama semakin cepat Kedua belah pihak telah terbakar oleh kemarahan yang menyala di dalam dada masing-masing Yang setiap saat menumbuhkan pertanyaan Kedemang yang berdiri kebingungan Seperti burung sikatan Cepat dan berbahaya Mengarah ke segenap bagian tubuh lawannya Sapu Angin adalah seorang yang menyimpan pengalaman cukup di dalam dirinya Namun melawan Bramanti yang menyebut dirinya putut sapu kampar Terasa bahwa ia masih harus berbuat banyak sekali pertimbangan-pertimbangan Ternyata ia tidak dapat berkelahi sambil tertawa-tawa seperti yang sering dilakukannya Kemudian berteriak-teriak Didesaknya lawannya sampai ke dalam suatu keadaan yang paling sulit Dengan darah yang dingin ia selalu membunuh lawannya pada saat lawannya sudah tidak mampu melawan lagi Perlahan-lahan dihujamkannya ujung pedangnya di dada atau leher lawannya itu Bahkan kadang-kadang dibiarkannya lawannya tidak segera mati Tetapi kali ini yang dihadapi agaknya lain dari yang pernah terjadi Ia sama sekali tidak sempat tertawa dan apalagi berteriak-teriak Bahkan setiap usahanya untuk menguasai lawannya itu selalu tidak berhasil Sapu angin menggerang dikerahkannya segenap kemampuan yang ada padanya Suatu hal yang jarang-jarang dilakukannya Tetapi putut sabuk tampar itu benar-benar seorang anak muda yang tangguh Pedang pendeknya melibat lawannya dari segala arah Sehingga pedang itu seakan-akan telah berubah menjadi puluhan mata pedang yang terbang di sekitarnya Bukan saja sapu angin yang menjadi kehiranan dan bahkan kecemasan menghadapi lawannya Namun yang lain pun mengalami tekanan yang serasa menjadi berat Wondo Geniang meskipun masih di atas punggung kuda Namun ia seolah-olah telah terkurung dalam satu lingkaran yang sempit Semakin lama kudanya bahkan menjadi semakin liar dan sulit digendalikan Meskipun demikian agaknya kebiasaan yang kasar dan liar dari orang-orang panembahan sekar jagat itu Mempunyai pengaruh juga di dalam perkelahian itu Perlakuan yang tidak terduga-duga Kadang-kadang membuat anak-anak muda Candi Sari menjadi ngeri Ketika perkelahian itu berlangsung semakin seru Maka mulailah senjata-senjata mereka bersentuhan Tidak saja senjata membentur senjata Tetapi kadang-kadang terdengar juga keluhan tertahan Anak-anak muda Candi Sari yang belum berpengalaman itu Menjadi bingung ketika mereka melihat kawan mereka Mulai dibasahi oleh darah Dada mereka berguncang ketika mereka mendengar seorang kawannya yang lain justru memekik tinggi Pedang seorang pengikut panembahan sekar jagat telah menyambar bundaknya Tertatih-tatih ia terdiorong surut Hampir saja justru kuda lawannya itu menginjaknya Apabila ia tidak segera ditarik oleh kawannya Namun dalam pada itu orang berbuda itu sempat sekali mengguruskan pedangnya Anak muda yang sedang menolong melepaskan kawannya dari injakan kuda itu Mengaduh pula Bunggungnya telah tergurus oleh pedang lawannya Dan membuat luka yang panjang Darahnya segera mengalir menitik membasahi tanah Tanah kelahiran Namun ternyata hal itu telah mempengaruhi keberanian anak-anak muda Candi Sari Pada dasarnya orang-orang panembahan sekar jagat itu Telah merupakan hantu bagi mereka Kini mereka melihat beberapa orang kawan-kawan mereka itu terluka Dengan demikian maka kengerian yang sangat Telah merambat membelit hati Kitambi yang melihat gelakat itu menjadi cemas Anak-anak muda itu tidak boleh patah pada saat mereka mulai Karena itu untuk menambah gairah perlawanan Kitambi berteriak Jangan beri kesempatan mereka Untuk melarikan diri Tetapi terdengar salah seorang Dari mereka menjawab Lihat Korban telah berjatuhan Di kalangan kalian Apakah kalian masih dapat berteriak dan mengatakan bahwa kami akan melarikan diri Kitambi menggeram Ia menyerang lebih jasad lagi Karena itu Maka perkelahian pun menjadi semakin lama semakin cepat Halaman rumah dan kebun di sebelah menyebelah rumah Bramanti itu menjadi seakan akan dibacak Tanaman-tanaman kecil dan tumbuh-tumbuhan perdu menjadi hancur karenanya Bukan saja kaki-kaki mereka yang bertempur Tetapi telapak kaki-kaki kudalah yang membuat tanah itu menjadi teraduk Semakin lama maka hati anak-anak muda Candi Sari itu menjadi semakin sempit Hanya beberapa orang saja yang masih melawan dengan penuh keberanian Temunggul Panjang dan beberapa orang lagi justru menjadi semakin marah Dan mereka berusaha sekuat-kuat tenaga mereka Untuk menahan lawannya Kijoko Boyo pun menjadi marah bukan kepalang Disentakannya segenap kekuatannya untuk menahan keganasan lawannya Ketika ia menyerang sejadi-jadinya Maka anak-anak muda yang membantunya mencoba untuk menjatuhkan kudanya Meskipun sebenarnya bukan mereka maksudkan Namun agaknya salah seorang pengawal telah menusuk lambung kuda itu Selagi penunggangnya sibuk menangkis serangan Kijoko Boyo Tusukan itu ternyata telah membuat kuda itu meloncat tanpa dapat dikendalikan lagi Dengan demikian maka penunggangnya menjadi kehilangan keseimbangannya Sebelah tangannya mencoba menguasai kendali kudanya Sedang tangan yang lain berusaha untuk menangkis serangan Kijoko Boyo Tetapi dengan demikian perhatiannya sudah terbagi Ketika Kijoko Boyo menyerangnya sekali lagi dengan ayunan yang kuat Maka penunggang kuda itu tidak lagi mampu bertahan Benturan yang terjadi telah melemparkannya beberapa langkah dari kudanya Tepat ketika kuda itu meronta sekali lagi Nasib orang itu memang terlampau malang Begitu ia berusaha melenting berdiri Maka kudanya yang seakan-akan menjadi gila karena lukanya telah melanggarnya Sehingga sekali lagi ia terbanting jatuh Selanjutnya orang itu tidak mendapat kesempatan bangkit untuk selama-lamanya Sebelah pedang telah menggunjam kedadanya langsung menyentuh jantungnya Yang terdengar adalah sebuah bekik yang pendek Kemudian diam Wondo geni dan sapu angin yang mendengar bekik itu masih sempat melihat salah seorang anak buahnya menggeliat Kemudian mereka pasti bahwa orang itu telah mati Kemarahan yang memuncak telah membakar dadanya Dengan demikian maka mereka pun segera mengerahkan kemampuan yang ada pada mereka Untuk segera mengakhiri pertempuran Tetapi lawan-lawan mereka pun ternyata berbuat serupa Mereka tidak membiarkan diri mereka terlibat oleh kemarahan lawan Sehingga mereka pun telah mengerahkan sekenap kemampuan yang ada pada diri masing-masing Dalam pada itu Di dalam rumah Di balik pintu peringgitan Ibu Bramanti duduk bersimpuh berpegangan tiang Kepalanya yang tertunduk menyimpan berbagai macam persoalan Dan hatinya pun telah dihentakkan oleh peristiwa yang terjadi di halaman itu Bramanti Desisnya Nyai Purwito telah dilanda oleh kecemasan yang jahsat Semula ia mencoba mempercayakan keselamatan anaknya kepada Kitambi Namun keadaan berkembang semakin panas Sehingga hampir saja ia berlari keluar Terbayang di rongga matanya Betapa ayah Bramanti dahulu berkelahi melawan beberapa orang Sehingga akhirnya suaminya itu terkapar tidak bernyawa lagi Tak seorang pun menaruh belas kasihan kepadanya Dan bahkan sebagian terbesar dari orang-orang kademangan ini Merasa bersyukur karenanya Dan tiba-tiba ia melihat orang-orang kademangannya Mendatangi anak laki-lakinya Anak Purwito yang terbunuh itu Namun sebelum ia meloncati pintu Terdengar suara derap kaki-kaki kuda Memasuki halamannya Dan sekali lagi Ia mendengar nama anaknya dipanggil-panggil Betapa gemetar kaki dan tangannya Tetapi ia mencoba untuk mengintip Apa yang telah terjadi di halaman Namun yang terjadi agaknya telah membingungkannya Sampai pada suatu saat Di halaman itu telah terjadi perkelahian Tetapi perkelahian yang terjadi justru Antara anaknya bersama-sama orang kademangan ini Melawan orang-orang panembahan sekarjakan Semula hati orang tua itu Dijekam oleh kecemasan yang memucap Ia tahu betapa kuat dan puasnya orang-orang Yang menyebut diri mereka Sebagai utusan panembahan sekarjakan Namun lambat laun Terungkatlah perasaan yang telah puluhan tahun Terpendam di dalam sudut hatinya yang paling dalam Sekilas teringat olehnya Bagaimana ia membantu suaminya Yang dahulu mencoba membina kademangan ini Suaminya yang saat itu menjadi seorang demang Dan sebagai istri seorang demang Maka ia tidak dapat melepaskan diri Dari setiap usaha suaminya Untuk kepentingan kademangannya Dan ia pun telah ikut serta Dengan penuh kebanggaan Tetapi kebanggaan itu telah hancur Hancur dan terpendam untuk waktu yang lama Sejak ia kawin dengan suaminya yang kedua Yang semula merupakan laki-laki kebanggaannya pula Namun pada saat ia melihat Bramanti berkelahi melawan orang-orang panembahan sekarjakan Kebanggaan yang telah hampir terpendam sama sekali itu Tiba-tiba terungkat Seolah-olah Ia melihat anaknya sedang memimpin orang-orang kademangan ini Seperti suaminya yang pertama Yang selalu berdiri di paling depan Tetapi sebagai seorang ibu Ia sangat mencemaskan nasib anaknya itu Orang-orang panembahan sekarjakan Bukanlah orang-orang yang baru mengenal senjata kemarin sore Sedang anaknya itu Masih terlalu mudah untuk memiliki pengalaman yang cukup Karena itu Ia berada di dalam kebingungan Sekali-kali ia ingin melihat apa yang terjadi Kadang-kadang ia mencoba mengintip dari celah-celah pintu rumahnya Namun kemudian ia memejamkan matanya Perasaan-perasaan yang mengendap dan bergumpal-gumpal tersimpan di dalam dadanya Serasa bersama-sama muncul ke permukaan Kebanggaan seperti yang pernah didambakannya atas suaminya yang pertama Namun juga kecemasan Apabila terbayang cara kematian suaminya yang kedua Dengan demikian maka Nyai Purwito itu pun Kemudian duduk saja serasa membeku bergayut pada tiang di sisi pintu peringkitan Suara tentang senjata Ringkikan kuda dan kadang-kadang bekik seseorang Setiap kali terasa tergores di dinding jantungnya Membuat luka-luka yang pedih Namun bayangan dari akhir pertempuran yang terjadi di halaman itu Agaknya menjadi semakin lama semakin nyata Jumlah orang-orang sapu angin menjadi kian berkurang Dua orang telah terbunuh Meskipun di pihak kademangan Candi Sari Juga jatuh beberapa orang korban yang terluka Tiga orang terluka parah Dan empat orang Masih mampu menggenggam senjata mereka untuk melawan Kematian dua orang anak buah sapu angin Telah membakar hati para pengawal Keadaan sudah terlanjur menjadi demikian buruknya Sehingga tidak ada gunanya lagi Untuk berpikir yang lain Daripada berkelahi mati-matian Sapu angin menggeram ketika sekali lagi Ia melihat seorang anak buahnya terpelanting Tetapi ia masih sempat bangun dan mengadakan perlawanan di atas tanah Meskipun dari punggungnya telah mengalir darah Namun lebih dari peristiwa itu semua Yang paling membakar jantungnya adalah lawannya Seorang anak muda yang bernama Bramanti Dan menyebut dirinya Putut Sapu Ketampar Sama sekali tidak disangka-sangkanya Bahwa ia akan bertemu dengan anak muda sekuat dan setangguh itu Sebagai seorang yang mempunyai pengalaman yang cukup Belum pernah Sapu angin Bertemu dengan anak muda yang sedemikian tangguhnya Benturan-benturan senjata mereka Telah memperingatkan Sapu angin Bahwa kekuatan Bramanti mampu mengimbanginya Kecepatan bergerak Dan kemampuan mengatasi setiap kesulitan Benar-benar telah membuat Sapu angin menjadi heran Tetapi ia telah berdekat untuk menghancurkan lawannya Itulah sebabnya Maka ia tidak mempunyai perhitungan lain Selain berkelahi terus sampai Putut Sapu Ketampar itu terbunuh Namun dengan demikian Sapu angin tidak mau melihat kenyataan Lawannya yang masih sangat muda itu Ternyata tidak dapat dibunuhnya dengan mudah Bahkan semakin lama semakin terasa Betapa beratnya melawan Putut Sapu Ketampar Pedang pendek Bramanti ternyata terlampau berbahaya bagi lawannya Bahkan setiap kali pedang itu berdesing dekat di depan telinga sapu angin Betapa ia mengerahkan tenaganya Namun pedang pendek itu selalu terbang berputar-putar di sekitarnya Sapu angin menggerpakkan giginya Dengan darah yang mendidih ia merendah Kini serangannya dipusatkan di bagian bawah tubuh lawannya Setiap kali senjatanya terayun menyambar lutut Kemudian pergelangan kaki Sebelum Bramanti menampakkan kakinya ia menghindari senjata itu Sapu angin telah berputar di atas telapak tangannya Sedang sebelah kakinya Menyambar lambung Bramanti Bramanti menggerpakkan giginya Cara ini agaknya membuatnya terdesak Namun sebagai seorang yang mempunyai cukup ilmu Maka Bramanti pun harus menyesuaikan diri Kini Bramanti justru berloncat seakan-akan tidak berjejak di atas tanah Dengan garangnya pedangnya berputar-putar di atas kepala sapu angin Yang selalu merendah di atas lututnya Demikianlah perkelahian itu semakin lama menjadi semakin seru Keduanya telah mengerahkan segenap kemampuan yang ada Keringat mereka Seperti terperas dari lubang-lubang kulit membasahi pakaian yang melekat di tubuh mereka Dan sapu angin masih saja mencoba mencari kelemahan di bagian bawah tubuh Bramanti Senjatanya dan kakinya bergantian menyambar-nyambar Tanpa memberi kesempatan kepada Bramanti untuk tegak barang sekejap pun Tetapi Bramanti meskipun harus melonjak-lonjak seperti berdiri di atas barang Namun pedang pendeknya pun tidak kalah dah saatnya menyerang kepala lawannya Seperti seekor lebah yang puas Beterbangan dengan lincahnya Mencari kesempatan untuk menyengat kepala itu Di bagian lain dari perkelahian itu pun menjadi semakin nyata bahwa Anak-anak muda kekemangan dan disari Akan segera menguasai keadaan Lawan mereka menjadi semakin sedikit Tiba-tiba perkelahian itu seolah-olah terhenti Ketika mereka mendengar sapu angin mengumpat keras-keras Sekali ia berteriak Kemudian wajahnya menjadi tegang Matanya seakan-akan meloncat dari pelupuknya Sedang tubuhnya menjadi gemetar Mereka terperanjat ketika mereka melihat Dari selah-selah dari tangan sapu angin yang menekan dadanya Meleleh darahnya yang merah Semerah matanya yang memandarkan kemarahan tiada darahnya Setan kau Kau Suaranya terputus-putus Jangan lari Aku cincang kau sampai lumat Di hadapan sapu angin Beberapa langkah daripadanya Bramanti berdiri seolah-olah membeku Di tangannya tergenggam pedang pendeknya yang telah diwarnai oleh darah Sapu angin terhuyung-huyung maju selangkah Tetapi darah yang meleleh di selah-selah jari tangannya menjadi semakin banyak Akhirnya tubuhnya pun ropoh menelungkup di atas tanah Tetapi sapu angin masih mencoba mengangkat wajahnya Dengan senjata yang masih digenggamnya rat-rat Dia menggeram Ku bunuh kau anak iblis Ku bunuh kau Dan kepala itu pun segera terkulai lemah Ketika kepala itu sekali lagi bergerak Maka terputuslah nafas sapu angin yang terakhir Kematian sapu angin ternyata telah mengejutkan setiap orang di dalam pertempuran itu Baik orang-orang kademangan Candi Sari Maupun orang-orang panembahan Sekar Jagat yang masih hidup Namun selagi mereka terpukau oleh mata pedang beramanti yang kemerah-merahan Dua ekor yang membawa wondok geni dan seorang kawannya Telah menyelinap keluar dari rekol dan berlari kencang Seperti dikejar hantu Derap kaki-kaki kuda itu seolah-olah telah menggema memenuhi padukuhan Ternyata mereka telah melarikan diri sambil meninggalkan korban di antara kawan-kawan mereka Salah satu dari korban itu adalah sapu angin sendiri Dalam kebekuan yang panas itu Bramanti merasa sebuah sentuhan di bahunya Ketika ia berpaling Maka dilihatnya Kitambi tersenyum kepadanya Katanya Pundakmu terluka Bramanti Bramanti mengerutkan keringnya Ketika ia mengamati pundaknya dan merabahnya Terasa darah telah membasahi telapak tangannya Barulah kemudian terasa luka itu menjadi pedih Mungkin kau tidak merasa Karena kau terlampau memusatkan segenap kemampuan Pikiran dan getar di dalam dirimu untuk menghadapi sapu angin Ternyata kau mampu mengalahkannya Bramanti menarik nafas dalam-dalam Ternyata orang-orang panembahan sekar jakat Dapat juga kita lawan Meskipun kita harus minta bantuan dari resi panji sekar Dengan meminjam seorang kututnya yang bernama sapuk tampar Bramanti tidak menjawab Semua mata sekarang tertuju kepadamu Bramanti Kau tidak dapat lagi berpura-pura seperti seekor anak kambing yang lemah dan cengeng Kau adalah anak harimau yang akan tumbuh menjadi harimau juga Bramanti masih belum menjawab Hanya sekali-kali tangannya mengusap luka di pundaknya yang semakin terasa pedih Bahkan dukaanku benar Terdengar sebuah suara yang lain Yang ternyata adalah suara panjang Sejak aku melihat jalur merah di dadamu Sesaat setelah aku berkelahi melawan harimau itu Aku sudah bercuriga Tetapi kau selalu mengelak Apa maksudmu panjang? Bertanya Suwelo Kau ingat orang yang menolong kita di masa pendadaran? Suwelo mengerutkan keningnya Ketika tanpa kita ketahui Kita harus berhadapan dengan dua ekor harimau Suwelo menganggukkan kepalanya Kalau tidak ada seseorang yang menolong kita waktu itu Kita tidak akan dapat ikut di dalam pertempuran ini Maksudmu yang menolong kita waktu itu Bramanti? Ya Suwelo mengerutkan keningnya Dipandangnya Bramanti yang berdiri tegak seperti tonggak Dada Suwelo itu menjadi berdebar-debar Bramanti yang berdiri dihadapannya ini serasa sama sekali bukan Bramanti yang pernah dilihatnya Yang bahkan pernah dilejutnya di arena tanpa melawannya sama sekali Tetapi Bramanti yang sekarang adalah Bramanti yang perkasa Dengan sebilah pedang yang telah dibasahi oleh jarah lawannya Nah bagaimanakah kisah selanjutnya? Silahkan ikuti terus Kisah Tanah Warisan pada kesempatan berikutnya Sampai Jumpa Terima kasih telah menonton